Yang selanjutnya, keanehan selanjutnya adalah Terlampau banyak spanduk-spanduk yang bertuliskan seperti ini Ngapain sholat? Tuhan juga ngasih roti Sekarang ini Di Wuhan itu Dan di provinsi yang lain Yang tadinya ateis Sekarang dengan adanya coronavirus ini Banyak kemudian mereka Yang tadinya dilarang-larang berdoa Dilarang-larang sholat Masyarakatnya sekarang minta-minta Dia minta, ya Tuhan Tolong angkat penyakit ini Tolong angkat penyakit ini Lalu apa yang sebetulnya terjadi di Xinjiang? Apakah sebetulnya Xinjiang itu baik-baik saja? Dari mulai tahun 2018 sampai dengan kemarin Dua minggu kemarin Saya baru pulang juga dari sana Kalau dari kasat mata Mungkin akan kita mengambil kesimpulan Xinjiang itu baik-baik saja Karena kondisi provinsi Xinjiang Apapun kotanya Baik itu Urumci, ibu kotanya Kasgar, ibu kota yang paling tua Aksu Dan sebagainya Dan sebagainya Tidak sama seperti halnya Kondisi Daerah yang lain Di negara yang lain Kita seringkali menganggap bahwa Xinjiang itu mirip dengan Syria misalnya Kita menganggap bahwa Xinjiang itu mirip dengan Palestina misalnya Tidak sama sekali Karena di Xinjiang itu sama sekali kalau secara fisik Mereka tidak merusak fisik Bangunan masjid banyak Satu yang mereka rusak Pelarangan-pelarangan untuk kemudian beribadah Tiap satu mile Di sana Itu kita akan menemukan kondisi yang Kita akan jadi aneh begitu Kalau memang di sana tidak ada apa-apa Kenapa tiap satu mile Selalu ada pos pemeriksaan seperti ini Yang meriksa juga bukan Satpol PP Yang meriksa adalah aparat keamanan Bersenjata lengkap Berseragam lengkap Begitu Memeriksa semua yang akan lewat Siapapun Bukan cuma ada Metal detektor Tetapi mereka juga memeriksa ID card Yang ini memeriksa ID card nih KTP-nya diperiksa Bukan diperiksa manual Diperiksa dengan teknologi Kalau orang asing diperiksa kemudian Paspornya Tahun 2000 yang lalu 2018 itu ketika saya ditanya itu Anda mengapain ke Xinjiang? Anda mengapain ke sini? Jawaban saya pada saat itu Dan kemudian itu jadi doa Saya bilang bahwa Saya Bisnismen Yang biasanya orang China Datang ke Indonesia bisnis Saya pengen kebalikannya Saya orang Indonesia pengen bisnis di China Saya ingin melihat peluang bisnis di Rumci pada saat itu Kalau kita aware Tidak mungkin kemudian Daerah itu tidak ada apa-apa Kalau kemudian dijaga begitu ketatnya Bukan cuma itu Masjid Masjidnya banyak oke Masjidnya banyak Namun Berbeda halnya Perlakuan orang yang mau masuk ke masjid Di provinsi lain di China Dibandingkan dengan di Xinjiang Di provinsi yang lain Kalau Bapak Ibu pernah ke China Kemakau sekalipun Masuk ke dalam masjid Bapak Ibu tidak akan diperiksa apapun Tapi coba sholatlah di Xinjiang Apapun kotanya Termasuk kota besarnya Rumci misalnya Ibu kotanya Masjid yang masih bisa digunakan Adalah masjid yang di depannya Ada pos pengamanan seperti ini Untuk penduduk peribumi Itu 60 tahun Baru boleh masuk masjid 2020 Itu sekarang tidak lagi pakai scan ID card Enggak Orang asing masih scan paspor Tetapi untuk peribumi Tidak lagi scan ID card Mereka sudah pakai Face recognition Ada kamera Di foto Kalau Terdeteksi Terdaftar Terdata Pintunya terbuka Kalau enggak Pintunya tetap tertutup Kalau orang asing Saya ngacungkan paspor Orang asing 60 tahun ke atas Baru boleh masuk masjid Bayangkan Bapak Ibu sekalian Di dalam masjid Saya tidak menemukan pemuda Sama sekali Semuanya orang tua Yang menyedihkan lagi adalah Masjid dibuka dalam jangka waktu Yang sangat Sebentar Kita di Indonesia sangat bebas Setelah salam Bisa berzikir Baik itu yang berzikirnya Dijaharkan Dikeraskan Ataupun disirkan Di lemah lembutkan Setelah salat Kita bisa bucah Quran Setelah salat Kita bisa berdoa Di sana Tidak bisa sama sekali Setelah imam salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Apalagi keamanan Yang berjaga di sini Yang berjaga di pos ini Masuk ke dalam masjid Bersenjata Bersepatu Berseragam Menepuk pundak kita masing-masing Lalu kemudian Menyuduh kita untuk segera Keluar Ini yang kemudian Tidak ditemukan oleh Teman-teman Di tokoh Ormas Islam itu Kenapa ya Mereka Menurut pengakuan mereka juga Ketika masuk ke dalam hotel Mereka juga tidak bisa keluar Kecuali keluar untuk diagendakan Solat sudah ditemukan Solat di sini Solat di musholah hotel saja Kami sudah buatkan Bagaimana mereka bisa Mengunjungi masjid-masjid Yang kemudian Kondisinya seperti ini Apa yang menyedihkan lagi Di dalam masjid Sebagai orang asing Mungkin saya bisa Dimanapun ya Saya kalau ketemu Orang asing Muslim Ya tentunya kita juga Ingin mengucap salam Assalamualaikum Nihau ma Apa kabar Sayangnya saya tidak Menemukan jawaban Dari mereka Mereka seakan-akan Jadi kota bisu Semuanya diam Assalamualaikum Diam Kenapa Saya baru tahu Pada saat Kemudian saya melirik Ke atas Ke kiri Ke kanan Mereka punya CCTV yang Bukan cuma Bukan cuma Banyak Tetapi Besar Kalau bapak ibu Pernah Omrah Haji Di ujung sofa Dan sofa itu Ada kamera besar Bentuknya Besarnya seperti itu HD berarti Artinya yang dia Pantau Itu bukan Cuma hal yang Sepele Tetapi betul-betul Mukanya juga Dipantau Sehingga kalau ada Interaksi antara dia Dengan orang asing Masyarakat Uyurgan orang asing Di dalam masjid Siap-siaplah Kemudian untuk Masuk ke dalam Kem Apakah itu saja Keanehannya Tidak Beberapa masjid Yang lainnya Justru Kemudian Berubah fungsinya Ini adalah Masjid Dungkuruk Salah satu Masjid agung Di Urumci Ibu kotanya Ibu kota Provinsinya Kalau kita mungkin Istiqlal Apakah ini Berfungsi masjid Sebagaimana Biasanya Tidak Masjid ini Sudah beralih fungsi Menjadi Mall Namanya Dungkuruk Berganti Menjadi Tapaza Dengan Bahasa inggrisnya Adalah Grand Bazaar Pusat Perbelanjaan Masjid yang Paling besar Di Urum Di Sintiang Adalah Masjid Edgah Masjid Edgah Dikasgar dulu Sebelum penutupan Kondisinya sebelah kiri Ini pada saat Idul Fitri Atau Idul Adha Jamaahnya Meluber Sampai keluar Sekarang 2018 Sampai Degan 2020 Kondisinya seperti ini Total ini semua Masjid sudah beralih fungsi Menjadi museum Kondisinya seperti ini Ini Di dalam masjid Ini tempat orang baca Quran Itu hanya sebatas Jadi pajangan saja Dan untuk masuk masjid ke sini Saya harus bayar Kurang lebih sekitar 20 yuan Atau sekitar 40 ribu rupiah Yang menyedihkan lagi Apabila perempuan Yang masuk ke dalam Masjid Edgah ini Berhijab Misalnya orang asing Berhijab Kalau mau masuk ke dalam sini Diminta Diperintahkan Untuk membuka Hijabnya Oh iya Di dalam masjid Saya tidak temukan Al-Quran Itulah sebabnya Kenapa concern kami Concern saya Dan teman-teman semua Adalah ke Al-Quran Karena disana Di masjid sekalipun Tidak ada seperti halnya Di masjid-masjid kita Yang ada Al-Quran Tidak ada di rumah-rumah Tidak ada yang Di rumah-rumah ada Al-Quran Kenapa tidak ada Karena memilih ke Al-Quran Entah itu bentuknya cetak Ataupun digital Di install di handphone Itu adalah sebuah pelanggaran Yang kemudian Bisa mengakibatkan Pemiliknya Peng installnya Dimasukkan ke dalam camp Selama minimal 2 tahun Maksimum 3 tahun Setelah 3 tahun Akan Entah itu dibebaskan Entah itu kemudian Dicari kesalahan yang lain Dimasukkan ke dalam penjara Jadi di dalam masjid Sekalipun Tidak ada satu pun Mushaf Itulah sebabnya Mereka Di satu malam Saya sempat tinggal Di salah satu Keluarga Uyugur Ketika saya tanya Berapa saya harus membayar Saya harus Ketika Menginap Di sini Mereka menjawab Anda tidak perlu membayar Cukup bayar Dengan Tolong Perdengarkan Kepada kami Ayat-ayat Al-Quran Tolong Ajari Anak-anak kami Walaupun Cuma sebentar Walaupun Cuma Satu Dua huruf Tolong Ajari Anak-anak kami Huruf-huruf Hijai Sudah beberapa Tahun ini Kami tidak bisa Mendengar Bacaan Al-Quran Tidak bisa Membaca Al-Quran Tidak bisa Mengajarkan Kepada anak kami Al-Quran Seandainya kau pulang nanti Dan kau seandainya datang dari sini Tolong bawakan kami Angkul Itu kerinduan mereka Mereka tidak punya masalah Internal Untuk Berinteraksi Dengan Al-Quran Mereka punya masalah Eksternal Kita sebaliknya Kita tidak punya Masalah eksternal Kita Masalahnya Internal Apalagi keanehan Di sana Yang selanjutnya Adalah ini Banyak Banner-banner Yang Membuat Larangan Atau Apa namanya Peraturan tentang Tata cara Bersosialisasi Di Xinjiang Punya jenggot Tidak boleh Kalau mau punya jenggot Harus di atas Usia 60 tahun Dan harus Mengajukan surat Ijin berjenggot Eh serius Ini suratnya Saya temukan suratnya Anda mau bukti suratnya Ini suratnya Yang selanjutnya Keanehan selanjutnya Adalah Terlampau banyak Spanduk-spanduk Yang Bertuliskan Seperti ini Yitiansu Wuchi Wanmahai Changdabu Gaini Kaubauci Salat Lima Waktu Tidak Membuat Tuhan Memberikan Roti Kepadamu Ngapain Salat Tuhan Juga Nengasih Roti Qadarullah Masya Allah Allahu Akbar Sekarang Ini Di Wuhan Dan di Provinsi Yang lain Yang tadinya Atheis Mayoritas di China Atheis Jadi Bukan Buddha Karena Buddha Hanya mayoritas Di Tibet Muslim Mayoritas Di Xinjiang Di Ningxia Mayoritas Di China Adalah Atheis Sekarang Dengan adanya Coronavirus Ini Banyak Kemudian Mereka Tanda Kutip Yang tadinya Dilarang-larang Berdoa Dilarang-larang Salat Masyarakatnya Sekarang Minta-minta Tengah jalan Walaupun Atheisi Maksudnya Tidak-tidak Muslim Dia minta Ya Tuhan Tolong Angkat Penyakit Ini Tolong Angkat Penyakit Bukapa Agungnya Allah Membalas Segala Sesuatunya Insya Allah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih